Salatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ilayu middin Asyadu an laillahi lallahu wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah amma ba'du puji dan syukur kita panjatkan ke hari Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini kita masih berkumpul di Masjid istiqomah ini dan insya Allah kalau tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan tadabur al-Quran surat al-mursalat Yusuf 29 nah sekarang kita akan melanjutkan ya materi pemateri yang kedua yaitu percikan science dalam Al-Quran ya menggali inspirasi ilmiah Insya Allah pemateri yang akan menyampaikan pada pagi hari ini beliau sudah tidak asing lagi bersama kita ya beliau adalah Insinyur Haji Bangbang Pranggono MBA dan beliau merupakan ketua Yayasan Masjid Istiqomah Bandung ya banyak sekali karya-karya beliau ya bahkan beliau sering mengisi di majalah-majalah juga terkait dengan science dalam Al-Quran nah kita akan menyimak lebih jauh ya bahwa ternyata memang Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan jadi kalau kitab-kitab yang lain mungkin ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan ternyata Al-Quran tidak nah kita akan gali lebih jauh lebih dalam dengan bersama Insinyur Haji Bangbang Pranggono MBA baik Bapak Ibu ya maka dipersiapkan catatannya barangkali yang tidak hal-hal yang penting yang perlu untuk dicatat supaya tidak lupa materi yang disampaikan oleh beliau baik kepada alustad Insinyur Haji Bangbang Pranggono kami persilahkan Hai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala Ibu-ibu bapak jamaah istiqomah yang dimuliakan Allah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Ramadan itu dimuliakan oleh dua ialah dengan sahum dan satu lagi dengan Al-Quran Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi bahwa di bulan Ramadan syahrul Ramadan unzilafihil Quran di dalamnya diturunkan Al-Quran dalam kitab-kitab tafsir dibahas bahwa yang turun di bulan Ramadan adalah Al-Quran seluruhnya jumlah dan wahidah seluruhnya menuju langit dunia ilas samaid dunia jadi dari loh mahfud ke langit dunia kemudian sepotong-sepotong ada beberapa ayat berangsur-angsur diturunkan selama 22 tahun ayat yang pertama yalah surat Al-Alaq lima ayat saja ikro' bismirobbikal ladhi kholak kholakal insana min alaq ikro' warbbukal akram alladhi allama bil kolam allamal insana malam ya'lam ayat-ayat berikutnya tidak diturunkan di Gua Hiro itu di tempat lain Al-Quran akhirnya bisa terkumpul lengkap sebeberapa bulan pada waktu Rasulullah sebelum meninggal dan belum dituliskan di dalam kertas belum ada buku yang namanya kitab mushaf Quran itu baru diseragamkan oleh halifah Usman jauh setelah Rasulullah meninggal jadi di waktu Rasulullah masih ada di Masjid Nabawi kita tidak akan melihat orang-orang Tadarus membuka kitab Quran itu tidak ada pemandangan begitu pertama Qurannya belum lengkap kedua belum dicetak dalam buku jadi yang ada di bulan Ramadan itu yang membaca Tadarus hafalan Al-Quran yang sudah sempat turun dalam surat Al-Baqarah tadi dilanjutkan dilanjutkan bahwa Al-Quran adalah hudan linnas petunjuk bagi manusia wabayyinatim minal huda wal-furqon dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tadi dan pembeda Al-Furqon yang memisahkan antara yang hak dan yang batil jadi ada tiga fungsi pertama adalah petunjuk kedua penjelasan lagi dan ketiga adalah furqon pembeda fungsi itu berjalan bersama-sama jadi Al-Quran yang sekarang sudah lengkap dan kita baca di zaman kita hidup sekarang itu harus menjadi pedoman dan bisa untuk mencari penjelasan-penjelasan penerangan-penerangan dan bisa kita ambil untuk pemisah yang hak dan yang batil pemimpin yang hak itu seperti apa cari di Quran pemimpin yang batal yang batil itu di Quran makanan yang hak dan yang batil yang halal yang haram itu masuk di fungsi Quran sebagai furqon siapa sahabat seiman siapa yang teman yang berpura-pura itu bisa dicari di dalam Al-Quran tapi pagi ini saya akan cerita yang beda ialah bagaimana Al-Quran menjadi pedoman tidak hanya di dalam tata cara sholat tidak hanya dalam tata cara ibadah saum tidak hanya dalam memisahkan yang hak dan yang batil tetapi pedoman untuk sains itu sains dan teknologi yang pertama yang pertama adalah ini salah satu bunyi ayat Al-Quran yalah Bismillahirrahmanirrahim semua kita bisa membaca semua orang Islam bisa membaca ini di dalam Al-Quran semua surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah ada satu surat yang tidak berisi tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ada ulama yang berpendapat para ahli bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Quran itu hanya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain jadi Al-Quran versi lama versi kuno yang sangat kuno ada yang tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim di setiap pergantian ayat tapi ada yang berpendapat Bismillah itu termasuk ayat sehingga Al-Fatihah itu disebut As-Sab'ul Makhani tujuh yang diulang-ulang tujuh dihitung termasuk Bismillah kalau Al-Fatihah tapi ada yang mengatakan Bismillah tidak termasuk diawali dengan Alhamdulillah surat Fatihah itu supaya tetap tujuh maka dibagi dua yang ujungnya jadi nomor-nomor ayat itu juga belum ada di awal Bismillahirrahmanirrahim mempunyai makna yang luas sekali atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Ar-Rahman orang yang zat yang maha pengasih dan maha penyayang Bismillahirrahim berarti berarti kita melakukan itu atas nama Allah tidak bisa main-main lagi tidak bisa sembarangan tidak bisa lagi melakukannya dengan menyepelekan nama Allah kalau di 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 Cairo itu ada perahu di sungai Nil orang bisa makan dan dihibur dengan tari perut penarinya dengan Bismillahirrahmanirrahim lebih dahulu ini kontradiksi atau menunjukkan bahwa dia masih percaya pada Allah ketika semua perbuatan dilakukan diawali dengan Bismillah berarti sudah menyaring apa-apa yang dibuat itu tidak bisa kita Bismillahirrahmanirrahim minum alkohol atau sedang sehat walafiat tidak bepergian kita makan minum siang hari dengan Bismillah karena makan harus diawali dengan Bismillah tetapi membatalkan saum tanpa uzur syari ya tidak bisa dengan Bismillah ini contoh saja betapa hanya satu ayat saja bisa panjang warianya jadi kitab-kitab tafsir itu bertumpuk-tumpuk panjang sekali mengulas satu demi satu Al-Quran itu induknya adalah Al-Fatihah Umul kitab dan Al-Fatihah induknya adalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim intinya adalah huruf bak huruf bak intinya adalah titik di dalam bak itu penjelasan tasawuf sehingga semuanya adalah berada dalam satu titik jadi Al-Quran bisa juga dibedah dengan pendekatan-pendekatan seperti itu dalam surat Al-Fusilat maka Allah berfirman sanurihim ayatina fil-afak wafi anfusihim khatta yatabayanalahum annahul hak sungguh kelak akan kami akan kami terangkan sanurihim akan kami terangkan ayat-ayat kami fil-afak di cakrawala di horizon wafi anfusihim dan di dalam dirimu sendiri khatta yatabayanalahum annahul hak sehingga jelas bagi mereka bahwa itu adalah hak ayat ini menjadi dasar bahwa satu persatu nanti Allah akan menjelaskan membukakan hakikat dari ayat-ayat Allah ayat Allah itu ada ayat kauniyah ada ayat kur'aniyah sehingga makna ayat ini adalah ayat-ayat Allah nanti akan ditemukan kebenarannya di cakrawala artinya langit dengan semua isinya universe dan di dalam tubuh kita sendiri di dalam tubuh manusia sendiri hanya dengan pendekatan ini maka kita bisa mewujudkan fungsi Al-Quran sebagai hudan sebelum ini banyak yang membatasi Al-Quran itu hanya pedoman untuk ibadah saja untuk akidah saja tidak perlu Quran itu menjadi pedoman untuk sains untuk teknologi tidak perlu ditafsirkan atau dita'awilkan sebagai pedoman untuk ilmu ilmu teknik dan sains sains dan teknik biar berjalan sendiri memang sepanjang perjalanan sains itu selalu terjadi perbenturan antara sains dan agama agama Islam maupun agama non-muslim ialah bahwa agama-agama sains sendiri tidak perlu dipertemukan bahkan orang-orang sains meledek agama bahwa agama itu takhayul agama itu tidak bisa dibuktikan tidak empiris tidak bisa diulangi secara ilmiah dan orang-orang agama mengejek orang-orang sains sebagai orang yang tidak beriman yang tidak perlu dipertimbangkan hasilnya itu namanya konflik jadi ada tahap konflik dari dulu sampai sekarang masih ada orang-orang yang tidak percaya bahwa agama dan sains itu bisa dipertemukan contohnya karena Al-Quran menyebut Allah itu mendatarkan bumi maka bumi itu datar jadi ilmuwan yang selama ini mengatakan bumi itu bulat seperti bola itu bohong palsu itu hanya ilusi dan konspirasi bagaimana kok pesawat bisa berjalan ke timur dan sampai kembali ke barat itu adalah sesatan dibuat-buat navigasi seolah-olah dia berbelok mutar itu contoh kemudian ketika astronot Amerika mendarat di bulan masih ada yang membatahnya kalau dulu di Madinah itu ada seorang ulama terkenal mengatakan itu bohong tidak mungkin bulan yang ciptaan Allah yang suci diinjak oleh kaki orang Amerika yang kafir jadi cara membantahnya begitu kalau yang akhir-akhir ini dibantah bahwa itu foto-foto bohong masa di bulan ada angin bendera Amerika bisa berkibar jadi banyak pro dan kontra tentang temuan-temuan ilmu pengetahuan jadi konflik itu selalu terjadi ketika ditemukan USG kandungan seorang ibu diperiksa oleh dokter dengan ultrasonografi kelihatan bayinya laki-laki itu dibantah oleh beberapa orang agama mengatakan tidak mungkin dalilnya adalah Al-Quran berkata Allah tahu yang ada di dalam rahim dokter tidak bisa tahu walaupun dengan alat apapun padahal sekarang 99% sudah benar sebelum lahir sudah tahu laki atau perempuan tapi tetap ditolak dengan ayat jadi karena ayat itu ada lagi ramalan cuaca hanya Allah yang tahu itu dimadha takrujul matur Allah yang tahu kapan turunnya hujan jadi ahli klimatologi ahli iklim tidak mungkin tahu satelit tidak tahu semua tidak tahu jadi reaksi membantah dengan keras itu tetap terjadi itu namanya konflik konflik antara agama dengan sains ilmu pengetahuan yang kedua adalah paralel orang-orang sains tidak mencampuri agama dan orang-orang agama agamawan tidak mencampuri sains masing-masing jalan sendiri udah biarin aja lakum dinukum wali adin tidak perlu dibentur-benturkan dan tidak perlu ditanggapi masing-masing punya jalur kebenaran sendiri jadi yang tadi pertama adalah masing-masing menyalahkan apa-apa sains itu pasti salah dan orang sains mengatakan apa-apa yang dari agama pasti takhayul tidak tidak ada bukti yang kedua adalah sama-sama membiarkan yang ketiga adalah saling melirik saling nengok ke jendela oh barangkali di agama itu ada juga fakta-fakta sains itu yang saya akan coba sampaikan dan orang-orang agama juga mengatakan mungkin benar juga itu orang-orang sains itu sehingga paus pimpinan katolik di Roma mengundang Stephen Hawking karena cocok dengan konsep Big Bang bahwa awalnya itu alam semesta menjadi satu dan meledak ledakan awal yang malang awali segalanya cocok dengan agama oh barangkali ini benar dan Stephen Hawking dan orang-orang itu juga mengatakan memang ada satu kekuatan tidak nampak yang menjadi awal dari segalanya kausa prima penyebab awal itu ada di awal alam semesta ini perbedaannya hanya satu bahwa ilmuwan Albert Einstein Stephen Hawking dan yang lain-lain itu mereka percaya adanya zat yang mencipta zat cerdas yang menciptakan awal dari segala alam semesta ini tapi mereka tidak mau mengakui bahwa zat itu personal bahwa zat yang maha pencipta itu juga bisa marah bisa sayang bisa menyiksa bisa memberi hadiah bisa cemburu kita kan percayanya begitu iman pada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih penyayang kalau mereka tidak jadi sekedar percaya pada Tuhan yang Maha Esa belum tentu cocok dengan Islam ada Tuhan yang mencipta tapi Tuhan itu tidak memandang kita tidak melihat tidak mengabulkan doa itu kepercayaan pada para saintis yang tidak beriman itu itu contoh ya mulai ada pendekatan yang keempat tujuan akhirnya adalah nanti ada integrasi antara agama dan sains penelitian penelitian di laboratorium di teleskop astronomis semua didasarkan pada ayat-ayat di Quran untuk orang Islam untuk orang Nasrani dari kitabnya walaupun susah karena di kitab mereka itu campur aduk tidak jelas susah untuk dijadikan pedoman sains itu integrasi nanti itu sedang dicita-citakan saja yang ada sekarang baru saling melirik sabihan walahum fiha azwajun mutoh harotun wahum fiha kolidun al-baqoroh 25 ini ayat tentang surga orang-orang yang beriman dan amal soleh akan diberi surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan diberi buah-buahan yang sama dengan yang dimakan waktu dulu dan mereka berkata ini sama dengan yang kami terima dulu tapi lebih bermacam-macam ayat ini kalau hanya dibaca sebagai pedoman akidah dan ibadah ya kita menjadikan kita yakin nanti dapat surga nanti ada buah-buahan nanti ada sungai yang mengalir di bawahnya lantas kalau sudah beriman selesai fungsi fungsi ayat ini hanya menanamkan keimanan pada hari akhirat balasan bagi orang soleh tapi untuk sains itu menjadi inspirasi surga itu bukan hanya ditunggu-tunggu nanti di akhirat diwujudkan di muka bumi oleh perencana-perencana taman di jaman mogul kaisar mogul itu syah jehan itu membangun ini ada yang kenal ini adalah Taj Mahal bukan mesjid tapi kuburan dari permaisuri Mumtaz Mahal yang meninggal waktu melahirkan anak ke-15 dari syah jehan dan syah jehan sangat cinta cintanya diwujudkan membangun satu kuburan yang bentuknya malah jadi contoh masjid seluruh dunia sekarang masjid mengikuti kuburan ini di halamannya dibuat kolam-kolam diberi pohon-pohonan pohon-puah tanaman-tanaman seperti di ayat-ayat Quran tentang surga jadi tidak hanya menunggu surga nanti diwujudkan di sini itu namanya menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi untuk sains untuk kemaslahatan di dunia di Quran tidak ada pedoman berapa lebar jalan berapa pohon apa yang bagus ditanam peneduh jalan yang ada cerita tentang surga kita harus cerdik menangkap itu sebagai seorang saintis ini di India ini di Granada di Alhamra di Granada itu bukan masjid juga tadi juga bukan masjid istana Raja dinasti Andalusia mereka membangun istana dengan kebun-kebun ini di bukit yang bertingkat-tingkat yang mencontoh surga kalau di Turki yang dicontoh bukan hanya kebunnya bukan hanya istananya bidadadinya juga dicontoh jadi mereka bikin kamar 900 kamar untuk selir-selirnya jadi dia mengambil takwil yang seenak yang enak aja buat mereka tapi esensinya tetap dari Al-Quran ini contoh yang lempat yang lain ini kita An-Nur ayat 43 dan diturunkan Allah dari langit gunung-gunung yang ada esnya ini agak sulit para ahli tafsir mengartikan ayat ini dari langit turun es gunung-gunung yang dingin es tapi sains menemukan bahwa teori bahwa air itu berasal dari luar angkasa karena setiap menit itu ada 19 komet es masing-masing 100 ton diameter 10 meter yang menghujani bumi setiap menit dan akhirnya menambah air komet es tadi mencair karena bergesekan dengan atmosfer bumi ini setiap menit bumi itu dihujani oleh komet es ini baru ketahuan ketika ada balon percobaan yang diluncurkan ke angkasa ini berlangsung terus sejak 4 miliar tahun yang lalu ini salah satu teori bahwa air itu berasal dari luar angkasa baru ayat tadi punya makna ini petir tentang petir atau seperti kilat dari langit di dalamnya ada kegelapan ada ada guruh mereka menutupi telinganya karena takut mati ketakutan mati Allah itu meliputi orang-orang kafir jadi ayat ini memberi isyarat bahwa orang yang takut suara petir itu orang kafir padahal petir itu dikirim oleh Allah dan diantara ayat-ayat Allah adalah petir kilat yang menimbulkan ketakutan tapi juga menimbulkan harapan dalam tafsir cuma disebut harapan akan turun hujan ketakutan akan disambar petir kebakaran sangat sederhana penjelasannya ternyata dari inspirasi ayat ini bahwa yang namanya petir itu adalah lompatan listrik dari dua kutub yang berlawanan positif negatif yang terjadi adalah dari bumi yang ketika ada awan bermuatan maka dari bumi melompat listrik disambut oleh petir jadi dalam satu detik itu terjadi beribu-ribu bolak-balik itulah yang membakar dan meledakkan suara itu itu petir dan di seluruh bumi terjadi seratus sambaran petir setiap detik sekarang ini terjadi ada daerah yang terus menerus petirnya di Argentina di berapa tempat kalau kita kadang-kadang waktu mendung waktu hujan tapi selalu terjadi dengan kekuatan seratus juta volt 22 miliar kilowatt hour per hari gratis ini listrik gratis jadi Profesor Khunaini Latif teman saya dari LEN itu bukan dari LEN dari LAN angkasa lembaga angkasa luar mengatakan yang disebut listrik tenaga listrik itu petir kalau yang kita nikmati sekarang tenaga air karena dari saguling saguling memutar turbin dan menimbulkan listrik yang yang kita nikmati sekarang ada PLTU ada PLTG di Kamujang ada gas bumi ada tenaga ombak itu semua tenaga masing-masing kalau yang murni listrik itu petir gratis dari Allah enggak usah bayar kita menutupi telinga berarti kita kafir mengkufur nikmat ada nikmat gratis kita ketakutan ingat petir ingat orang yang disambar petir hanya dipakai sumpah saja daek disambar gledek malah dipakai yang buruk-buruk padahal Allah mengingatkan sejak 1400 tahun yang lalu tentang petir petir itu ada harapannya kita tidak terinspirasi dengan ayat Quran itu ayatnya dibaca terus dihatamkan setiap Ramadan tapi tidak mencetuskan sesuatu makna manfaat untuk di dunia ini ini petir kalau orang Yunani ada orang Yunani menganggap ada dewa petir orang Jawa ada yang menguasai petir jadi semua jadi mistik padahal petir itu menyediakan panas menyediakan listrik gratis untuk menghidupi kota-kota dunia Allah bocorkan itu sekarang ini sesungguhnya sesungguhnya segala sesuatu itu bertasbih memuji memujinya tetapi kamu tidak tahu tasbihnya itu sesungguhnya Allah maha halus dan maha pengampun tasbih hanya kita artikan sebagai kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah wakbar sebetulnya itu adalah gerakan lidah kita gerakan pita suara kita yang menimbulkan getaran getaran gelombang suara di udara ketika itu menggetarkan kuping gendang telinga maka terdengarlah suatu kata-kata tasbih jadi esensinya adalah getaran ada sesuatu yang bergetar jadi tasbih esensinya getaran ternyata segala sesuatu itu memang bergetar tidak ada yang diam kursi ini kelihatannya diam tetapi di dalamnya ada molekul di dalamnya ada atom di dalamnya ada elektron ada inti atom yang semua berputar-putar tidak pernah berhenti tubuh kita begitu jantung kita bergetar berdebar-debar terus tidak berhenti paru-paru kembang kempis tapi di dalamnya ada sel ada atom jadi segala sesuatu memang sedang bertasbih bergetar suaranya kita tidak faham itu nah ada kisah yang pernah ke Madinah itu di Raudho ada satu tiang di belakang mimbar Rasulullah yang disebut Istiwanah Al-Muhalaqah ada tiang yang diberi wangi-wangian dulu ketika masjid Nabawi masih sederhana dari tanah saja Rasulullah selalu berkotbah sambil bersender di tiang masjid yang terdiri dari terbuat dari batang korma ketika ada seorang sahabat yang membuatkan mimbar karena jamaah makin banyak Rasulullah tidak kelihatan di depan dibuatkan mimbar tiga lantai tiga anak tangga dari kayu Rasulullah pindah terdengar suara tangisan seperti unta anak unta yang menangis ternyata berasal dari pohon kurma itu yang menangis karena ditinggalkan oleh tubuh Rasulullah pohon yang biasa disandari oleh tubuh nabi itu sangat sedih karena ditinggalkan pindah ke mimbar akhirnya Rasulullah turun sahabat semua mendengar suara itu Rasulullah turun dan memeluk pohon kurma itu wahai kurma jangan menangis insyaallah engkau akan jadi kurma di surga maka diam dan sepanjang Rasulullah hidup sampai meninggal konon diganti oleh khalifah akhirnya lama-lama pohon tiang kurma itu membusuk akarnya dan jatuh dan dikubur seperti manusia di belakang mimbar Rasulullah itu riwayat jadi Rasulullah berbicara dengan kurma kurma berbicara didengar oleh para sahabat jadi ayat tadi harus dibuktikan bahwa semuanya berkomunikasi ini adalah gerakan atom dan elektron elektron semuanya bergerak ada yang panjang pendek ada yang berputar tapi tidak ada yang diam tidak ada yang namanya diam semuanya bergerak pohon-pohon kenapa kita merasa tentram kalau berada di alam di pohon karena dulu asalnya sama frekuensi getaran itu sama pohon-pohon itu menyimpan namanya hikmah kalau kita gergaji maka ada lingkaran 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 musim musim panas musim hujan musim panas tinggal ada lingkaran lingkaran itu adalah informasi yang disimpan oleh pohon itu tinggal kita bicara dengan dia dengan cara dia ini sarang laba-laba surat al-kahfi artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah adalah seperti laba-laba membuat rumah selemah lemah rumah adalah rumah laba-laba kalau hanya dibaca begitu saja kita langsung mengatakan iya sarang laba-laba itu memang lemah itu tafsir-tafsir mengatakan gampang sekali dirusak pakai tongkat tapi kalau kita kita renungkan lagi bahwa yang disebut disini lemah adalah rumah laba-laba bukan sarang laba-laba karena ternyata yang namanya sarang laba-laba itu sangat kuat malah dia zatnya itu yang dikeluarkan dari tubuhnya itu menjadi inspirasi untuk rompi tahan peluru itu sekuat sarang laba-laba kemudian membuat konstruksi stadion atapnya sarang laba-laba jadi sarang laba-laba malahan menjadi inspirasi untuk sesuatu yang sangat kuat yang salah apa apakah ayatnya salah tidak mungkin ayat itu salah sarang laba-laba itu kuat yang lemah mungkin rumahnya enggak tahu rumahnya di mana di belakang pohon-pohon itu tapi kalau sarang ini sangat kuat dia bisa menangkap binatang-binatang kecil besar kadang-kadang burung juga nyangkut di situ jadi tentang laba-laba saja kita sudah melihat ada isyarat isyarat untuk mengambil contoh ini juga kadang-kadang jadi kontroversil sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri tidak akan dibuka pintu-pintu langit dan tidak akan masuk surga sampai unta masuk lubang jarum ini lantas disimpulkan sesuatu yang mustahil unta tidak akan bisa masuk lubang jarum tetapi ternyata sains mengatakan bisa di satu tempat yang namanya lubang hitam black hole ditemukan banyak sekali di angkasa itu cahaya kenapa disebut black hole lubang hitam karena cahaya saja tidak bisa meninggalkan tertarik kembali saking kuatnya daya tarik disitu karena cahaya tidak bisa meninggalkan tidak kelihatan dia tapi bendanya ada ada tapi tidak kelihatan disebut lubang hitam apa-apa yang mendekat ke situ kesedot ada bulan kesedot ada planet tersedot apa saja bahkan galaksi bisa tersedot ke lubang hitam dan hilang ketika di dalam teori disebutkan teori fisika angkasa itu kalau ada unta sampai ke pinggiran lubang hitam dia akan tertarik dengan tertarik dengan cepat sekali dan menjadi tipis seperti benang sehingga bisa masuk lubang jarum jadi fenomena unta masuk lubang jarum bisa terjadi bukan mustahil tapi di lubang hitam ini kira-kira sketsa lubang hitam semua tertarik ke dalam ada lubang cacit ini surat al-muluk al-ladi khulak khusab wasam mawatin tiba kon matarofi khulkir khum rohmani mintafawud farji'il basoro hadha hal taro min futur tumarji'il basoro karota ini yang kolib ilai kal basoro khosian wahua khasir ini tentang Allah yang menciptakan langit yang tujuh berlapis-lapis dan tidak kamu lihat satu cacat daripada ciptaan Allah itu kesalahan tafawud di dalam ciptaan langit itu dan lihatlah tidakkah kamu melihat retaknya hal taro min futur sumarji'il barota karota ini coba ulangi lagi lantas disimpulkan dengan mudah bahwa tidak mungkin ada cacat di langit tidak mungkin ada retak langit itu mulus itu zaman dulu sekarang ketahuan bahwa langit itu terjadi ada retak-retak yang disebut antara lain ada sebut white hole ada worm hole itu terjadi seperti balon balon kalau kita tiup dengan cepat itu kan tidak mulus semuanya ada yang retak-retak di permukaannya itu yang disebut retakan ayat ini justru menantang coba dilihat lagi tidakkah engkau lihat yang retak malah orang barat yang menemukan ada retakan di langit bukan artinya ayat ini salah cara kita membacanya yang terlalu simple kalau ditantang begitu tidakkah engkau lihat yang retak disimpulkan tidak ada yang retak ini retakan-retakan di langit dan melalui retakan inilah bisa terjadi perjalanan antar waktu antar tempat semacam isra' mi'raj dari satu titik ke jutaan tahun cahaya titik lain bisa sekejap sampai kalau lewat jalur biasa harus ribuan juta tahun miliaran tahun cahaya ini penjelasan tentang retakan di langit ada black hole white hole ada worm hole lubang cacing gunung juga sering disebut seperti pasak bumi dan memang gunung itu akarnya lebih panjang daripada kepalanya kepala yang kita lihat ini sedikit tapi di bawahnya lebih banyak dari mana Rasulullah tahu ini baru belakangan kita temukan satu persatu akan dibukakan Allah Surat Ar-Rahman Rabbul Masyriqoini Warabul Magribain Tuhan Tuhan dari dua timur dan dua barat itu agak susah dulu di dalam kitab Tafsir Lama urayanya sangat filosofis sekarang kita tahu bahwa timur dan barat itu memang tidak satu dulu kosmologi zaman dulu orang menganggap ada timur ada yang namanya timur ada yang namanya barat kita juga masih gitu sekarang barat itu Amerika padahal Amerika itu di timur kita kalau kita ke timur terus sampai ke Amerika jadi bukan timur barat jadi matahari itu terbit dari timur tenggelam di barat terus tidur dia istirahat sampai besok dibangkitkan Allah lagi keluar dari timur itu cara memandang zaman dulu sehingga ketika disebut dua timur dua barat agak bingung sekarang kita tahu bahwa bumi yang seperti ini ya timur itu tidak ada timur itu arah bukan satu titik jadi kalau jalan saja ya gak nyampe-nyampe jadi timur itu banyak kalau kita pergi ke kutub utara berhenti di titik ini gak ada timur gak ada barat yang ada selatan semuanya balik sana balik sini selatan semuanya kalau berada di kutub selatan semua utara hilang timur dan barat kalau pergi ke ruang angkasa utara selatan juga hilang yang ada atas bawah dari kepala dan kaki kita saja astronot itu gak tahu utara gak tahu selatan itu sains menunjukkan menjawab kebingungan kebingungan yang muncul di beberapa ayat itu terjawab memang banyak timur dan barat itu bisa nol sampai tidak terhingga pertanyaannya kalau kita sampai di bulan solatnya menghadap kemana kalau disini menghadap kira-kira dari barat raya sekian derajat kalau sudah di bulan menghadap ke kiblat ya ke atas solatnya menghadap ke atas sujudnya bagaimana jadi ada ayat-ayat yang memancing penemuan penemuan baru tapi ada juga penemuan baru yang memancing pertanyaan tentang fikih harus ditemukan jawaban untuk seperti ini ini arah kiblat arah kiblat sekarang kalau di masjidil haram gampang kita solat kalau di luar di ajiat tidak kelihatan kaabahnya yang kelihatan masjidil haram ya sudah ke arah masjidil haram kalau di luar mekah ya mekah itu ini lama cara statement pernyataan lama kiblat ini penting sekali solat tidak sah kecuali mustakbilal kiblat buang air haram kalau memhadap atau membelakangi kiblat berdoa hanya manjur kalau menghadap kiblat ketika kiblatnya tidak jelas kita terancam sah tidak sah salatnya terancam doa waktu kencing terancam tidak dikabulkan waktu doa waktu mati juga harus dihadapkan kiblat waktu tidur menghadap kiblat kiblat sangat penting tetapi kita asal-asalan saja kalau di masjid lebih gampang masjidnya saja diukur ternyata kalau hanya pakai peta peta itu adalah satu bola dari bola dijembreng diratakan tentu menceng semuanya tidak benar kalau kita hanya buka peta dunia diktarik garis dari Bandung ke Mekah belum tentu benar karena yang terjadi adalah bola maka ada GPS sekarang ada dibantu ada satelit yang lebih mengakuratkan arah kiblat jadi dari Mekah ke Bandung itu ini kalau buminya datar kalau buminya bulat ya salah dimana arah kiblat sekarang di bawah sana bukan lurus ke sana kalau lurus saja itu ke angkasa luar kita mengarahnya harusnya menghadap mustakbilal kiblat itu ke nembus ke agak bawah sana dan kalau kita di Hawaii mau ke barat mau ke timur itu arah kiblat juga sedikit saja kita salah dari masjid istiqamah itu masih menghadap masjid il aqsa yang lama karena selisihnya kecil hanya kira-kira 10 derajat jadi masjid-masjid yang tidak diukur lagi itu masih melanggar larangan perintah untuk Fa'akim Wajhaka Shatral Masjidil Haram masih masjid yang menghadap ke Masjidil Aqsa ini sains atau teknologi bisa menunjukkan hal-hal yang semacam itu lebih detail lagi bahwa Ka'bah itu bukan bentuk yang asli Ka'bah yang asli dibangun oleh Nabi Ibrahim itu agak panjang 4 persegi panjang bukan kubus seperti sekarang jadi mencakup Hijir Ismail dulu sehingga kalau titik tengah kiblat itu bisa di luar sini bukan di tengah-tengah Ka'bah yang sekarang bergeser ini bergeser sedikit saja sudah tidak terkabul doanya mungkin ini menjawab kenapa doa kita banyak tidak terkabul kenapa kalau pergi ke Mekah terkabul karena tidak keliru arahnya bagaimana supaya akurat pakai ilmu pengetahuan pakai sains jadi sains bukan untuk urusan duniawi saja tapi juga ternyata untuk urusan akhirat diperlukan akurat kemudian pengetahuan bahwa sebetulnya semua benua itu bergerak ini ada 200 juta tahun yang lalu ini Afrika dan Amerika Selatan bergabung Indonesia belum ada bergeser bergeser jadi benua dan pulau-pulau tidak selamanya seperti ini ini 65 juta tahun yang lalu jadi makin menjauh makin menjauh sekarang ini dan setiap tahun ini bergeser beberapa sentimeter dari pulau ke pulau dari Sumatera ke Kalimantan dari Jawa ke Australia semua bergeser tidak ada yang diam jadi masjid-masjid yang tua yang dibangun zaman dulu sudah bergeser arah kiblatnya walaupun dulunya benar jadi setiap 25 tahun masjid itu harus diukur ulang arah kiblatnya Mekahnya juga bergeser Jasirah Arabia benua-benua bergeser itu menyebabkan tidak boleh kita lengah dan menganggap menganggap enteng saja semuanya semua harus diukur ulang paling tidak 25 tahun sekali kalau sudah benar arahnya ketemu tidak usah masjidnya digeser tapi arah safnya saja digeser dan itu dilakukan 25 tahun sekali istiqomah sudah 50 tahun harusnya sudah dua kali diterah ini surat Al-Kafi tentang tidur 300 salatami atu amin wasdadutis ah 309 ini diartikan bahwa tahun Syamsiyah dan Komariah berbeda 9 tahun setelah 300 itu kemudian yang lain adalah dianggap wah ini mujizat ada pemuda-pemuda yang tidur di gua 300 tahun selesai kalau mujizat dia bukan nabi kok dapat mujizat jadi harusnya ini menjadi inspirasi bahwa tidur 300 tahun itu tidak mustahil ayat pertamanya saja sudah begitu apakah kamu sangka bahwa orang penduduk gua itu dan anjingnya itu adalah ayat yang ajaib Allah sendiri yang bilang ini tidak ajaib tidur 309 tahun itu tidak ajaib artinya bisa dilakukan dengan sains ini tempatnya salah satu yang diklaim di Jordan di Aman itu ada Ashabul Kahfi tapi di Turki ada juga di Yemen ada di Syria ada ciri-cirinya adalah gua dan ada tulang-tulangnya tapi ini memberi isyarat bahwa manusia itu bisa ditidurkan 300 tahun kemudian dibangunkan lagi asal dibekukan semua sel-sel tubuhnya supaya tidak membusuk nanti bisa dibangunkan lagi dalilnya surat Al-Kahfi tapi itu tidak akan jadi inspirasi sains kalau ditutup itu ma'jizat zaman dulu sudah jadi dongeng saja ya Quran tidak lagi menjadi hudan menjadi pedoman di ilmu pengetahuan ini 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 ada kisah di Al-Kahfi Nabi Khidir ada dengan Nabi Musa itu sampai di laut ada anak kecil dibunuh terus Nabi Musa memprotes kenapa kamu bunuh anak yang tidak berdosa itu kata Nabi Khidir jangan tanya nanti akan aku jelaskan dan dijelaskan bahwa anak tadi kafir nantinya akan memurtadkan orang tuanya maka aku ingin diganti oleh Allah anak baru yang lebih soleh artinya ada gen ada gen kafir ini isyarat dari Quran ada anak yang terlahir nantinya bisa mendustakan orang tua kalau dulu hanya dianggap itu mujizat Nabi Khidir harusnya itu jadi penelitian bahwa ada gen di dalam bayi yang lahir yang nantinya bisa jadi penyakit apa penyakit apa itu teori genetika dan kalau itu bisa dideteksi sejak awal dia bisa diselamatkan jadi tahun 96 sudah dibuat kloning domba jadi klon itu dari sel domba namanya doli domba itu terus dikembangkan di laboratorium bisa muncul domba yang bisa bisa membesar akhirnya domba yang seperti doli persis kembaran doli dari gen dari setetes sel kemudian tahun 2001 kucing yang di kloning manusia sedang di beberapa tempat diam-diam dilaksanakan orang-orang agama semua menolak itu menyaingi Tuhan membentuk manusia menyaingi Tuhan tapi kan kita tidak bisa mengeram percobaan yang dilakukan di China di Rusia yang tidak percaya Tuhan mereka jalan terus apa betul dilarang ini dari pertanyaan kalau akibatnya memang berbahaya tetapi larangan tidak ada yang ada contoh Nabi Khizir dibunuh saja diganti yang baru dimintakan pada Allah jadi kita tidak boleh terkaget-kaget melihat dan kemudian marah-marah melihat orang lain menemukan padahal itu isyaratnya ada di Quran sendiri nah ini di Madinah mereka yang sempat untuk ke Jabal Magnit itu Magnit itu atau gravitasi itu sesuatu yang tidak kelihatan tetapi dia bisa menggerakkan benda-benda jadi bis bisa jalan sendiri dengan cepat tanpa digas itu di Madinah ada dan di beberapa tempat dunia ada nah itu bisa jadi untuk menjalankan kereta api yang gratis tanpa bahan bakar jadi Magnit Magnetic Levitation Maglev ini kisah Nabi Sulaiman yang kedatangan Siti Bulgis Ratu Bilgis kemudian ingin singgah sananya didatangkan maka ada jin ifrit yang mengatakan aku sanggup mendatangkan tapi ada manusia yang sanggup mendatangkan padahal jaraknya seribu kilometeran dari Yaman ke Jerusalem itu hanya dianggap itu mujizat Nabi Yusuf ya selesai kalau hanya jadi dongeng Quran tapi kalau jadi inspirasi maka ini bisa untuk memindahkan benda jaraknya 2000 kilometer sekarang sudah mulai dilakukan di percobaan orang barat yang meneliti tentang teleportasi kalau sekarang kita pakai ATM tapi ATM itu kan kita masukin uang keluar di tempat lain bisa atau fax atau gambar sekarang televisi atau di handphone sudah bisa kan setapak lagi sedang diteliti memindahkan bendanya di copy di sini muncul di sana ini juga begitu singgah sana Nabi Sulaiman Siti Bilkis dipindahkan kisah-kisah yang kita dalami kita baca secara ini tentang bentuk alam semesta ini agak agak unik sumarji ilbas sorok rata ini yang kolib ilai kal bas khosian wah khasir ini al-buluk tadi ini menjadi bentuk alam itu apakah bulat atau melengkung atau datar atau seperti pelana kalau datar maka dua garis tidak akan pernah bertemu tapi kalau bentuknya bulat dua garis sejajar akan bertemu di satu titik kalau melengkung dua garis sejajar akan saling menjauh akibatnya perjalanan perjalanan juga akan berakibat begitu perjalanan di ruang angkasa temuan baru ini sejajar tapi berbeda-beda tergantung bentuk alam yang kita percayai Frank Steiner itu menemukan dengan perhitungan-perhitungan bahwa bentuk alam itu seperti trompet bukan bulat jadi kalau ada cahaya diluncurkan dia akan balik tidak akan tidak akan pergi kemana-mana karena sudah sampai ujung alam akan balik yang kolib ilai kal basur wahua hasir dan sudah lemah kembali jadi ayat tadi memberi isyarat bahwa cahaya yang kamu lihat kan mata kita melihat cahaya itu tidak akan kemana-mana terus akan balik lagi dan itu diperkuat barangkali itu oleh surat ayat lain dan ditiup trompet ini setiarkan hari kiamat tapi yang yang mencurigakan adalah selalu wana fijo fissuri walaupun dalam bahasa Arab memang begitu ditiup di dalam trompet artinya kalau kiamat itu ya ada tiupan di dalam alam dan alamnya bentuknya trompet barangkali begitu isyaratnya surat yasin begitu lagi surat azumar juga begitu ditiup di dalam trompet terjemahan kata-perkata vanufiko vanufiko visuri ditenditiup di dalam trompet jadi bentuk alam mungkin bukan bulat tapi mungkin seperti ini jadi jadi kalau seorang terbang sampai ujung itu akan balik lagi karena bentuknya seperti moncong begitu nah membayangkan bentuk seperti ini beda akhirnya dengan membayangkan ini bulat kalau bulat seperti tadi akan terus meluncur tidak kemana-mana tidak ada batasnya di contoh-contoh ayat-ayat ini yang kalau dikumpulkan yang mirip-mirip akhirnya menjadi inspirasi membenarkan kemungkinan teori yang ini teori yang trompet atau teori yang bulat mana yang benar Wallahu aklam tapi kita dapat inspirasi untuk menelitinya ini cahaya membalik tadi Alhamtara anallaha yasjudulahu manfis samawati wa manfil arti wasyamsu walkomaru wal wanujumu wal jibalu wasyajaru waddawabu wakathiru minan nas tidaklah engkau lihat bahwa kepada Allah bersujud siapa man fis samawati bukan benda-benda yang di langit kalau yang tadi adalah benda-benda kalau ini mengatakan yang bersujud adalah siapa man itu pasti makhluk cerdas makhluk hidup ditafsirkan dalam kitab itu malaikat tapi sekarang kita bisa curiga bahwa man ini adalah sejenis alien manusia yang ada di angkasa yang juga bersujud pada Allah bukan hanya manusia ini yang bisa muslim bisa tidak bukan hanya manusia dan jin tapi juga ada man fis samawati jadi ayat ini mengisyaratkan menginspirasikan ada loh makhluk lain apakah lebih besar dari kita seperti avatar itu atau lebih kecil atau matanya tiga kakinya empat atau berdiri tegak atau dawab melata jadi cara sholatnya juga pasti beda kalau tangannya tiga takbirnya kan lain dengan kita kalau matanya empat bisa melihat belakang dia jadi karena makhluk itu punya karakter yang beda dengan kita tentu ibadahnya beda tentu kitabnya juga akan beda dan pasti akan diturunkan rasul yang sejenis dengan mereka itu akibat dari kita menekuni ayat-ayat ini jadi ketika ada UFO piring terbang datang pelukis sujana kerton di Ciburial itu mengaku pernah melihat makhluk mendarat di halaman belakang rumahnya di Ciburial ada piring terbang dan ada makhluk kecil turun menurut dia kecil di Amerika di Rusia di seluruh dunia laporan-laporan tentang piring terbang itu tercatat terus beribu-ribu laporan dan agak susah kalau semuanya bohong tapi karena belum ada yang ketangkap mungkin ada tapi masih disembunyikan di NASA atau di CIA tidak tahu tapi Islam tidak boleh menolak kemungkinan adanya makhluk angkasa luar karena ayat-ayat Quran mengisyaratkan begitu ada bayang-bayangnya kalau jin tidak punya bayang-bayang malaikat tidak punya bayang-bayang hanya makhluk fisik yang ada bayang-bayangnya jadi Al-Quran ini sekali lagi bertaburan isyarat-isyarat tentang sains dan ilmu pengetahuan jadi selain kita baca dihatamkan di bulan Ramadan di Tekuni dia harus difungsikan menjadi inspirasi bagi kedokteran bagi astronomi bagi fisika bagi biologi digali begitu ini pendapat saya dan pendapat banyak orang-orang ada juga yang berpendapat tidak ada itu hubungannya ya Quran kitab suci untuk ibadah saja kalau saya berpendapat tidak itu pasti Allah akan membukakan sanurihim ayatina orang-orang barat boleh ini sudah selesai jadi orang-orang barat sudah membuat program SETI search for extraterrestrial intelligence di Amerika dibuat jadi dibuat teropong-teropong alat yang tersebar di beberapa tempat untuk menangkap kalau-kalau ada pesan sinyal dari langit yang bisa diterjemahkan sebagai berita dari orang asing yang di luar angkasa itu terus itu dibiayai miliaran dolar untuk menangkap gejala adanya makruk asing kalau kita malah menolak tidak ada yang adanya bumi itu orang nasrani yang begitu kebanyakan mereka bingung kalau di langit ada manusianya apakah Yesus harus disalib lagi itu cara mereka kalau kita enggak masalah mau ada juga tidak apa-apa enggak ada juga enggak apa-apa tapi isyarat menunjukkan dia ada Wallahu'alam baik baik itu makruk asing alien ya baik masya Allah bapak ibu sekalian inspirasi inspirasi terkait dengan ilmu pengetahuan ternyata luar biasa apa yang terkandung di dalam Al-Quran baik kita masih ada waktu kita masih ada waktu mungkin satu pertanyaan dari ibu dan satu pertanyaan dari bapak-bapak saja terima kasih untuk kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh begini pak ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan enggak apa-apa lebih dari satu banyak penasaran soalnya jadi yang paling ingin saya tanyakan sebetulnya adalah sebetulnya sejauh mana kita boleh mentafsirkan Al-Quran pak karena kan gini pak ketika misalkan kita melihat suatu ayat ada yang benar-benar berpatokan kepada asbabun nuzulnya gitu dan ada yang maksudnya kalau saya secara pribadi termasuk tipe orang yang suka mendalami gitu kayak bapak maksudnya ketika melihat suatu ayat kan Al-Quran itu petunjuk kita gitu ya sebagai Muslim dan pastinya Allah itu ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi gitu dalam hidup kita otomatis kalau menurut saya pribadi bisa disesuaikan dengan konteks kehidupan kita pada saat ini gitu nah tapi ada juga yang bilang kalau misalkan ya harus dikaitkan juga dengan asbabun nuzulnya seperti apa gitu jadi saya disini ingin bertanya sejauh mana sih pak kita boleh memaknai Al-Quran itu sendiri nah terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan juga gini pak apa namanya jadi Masya Allah gitu kemarin-kemarin itu kan saya sempat gak sengaja gitu pak buka buku eh apa kitab tafsir gitu tapi emang gak gak apa ya gak umum gitu tafsirnya tafsir tafsir Rahmat tulisannya itu kalau gak salah pengarangnya itu Umar Haji Umar Bakri kalau gak salah tuh nah jadi disitu juga dikatakan tentang itu pak yang tadi yang makhluk luar angkasa itu tapi disitu disurat An-Nahl ayat 49 nah jadi disitu kalau disini di sebentar pak nah dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah yaitu semua makhluk yang bergerak dan bernyawa dan juga para malaikat dan mereka malaikat tidak menyembungkan diri nah jadi ada kata-kata makhluk yang bernyawa gitu dan kemarin-kemarin itu saya sempat jalan-jalan ke boska gitu pak jadi kata orang yang disana itu memang ada kemungkinan tapi apa ya tapi katanya tidak dimunculkan beritanya ke publik soalnya takutnya masyarakatnya yang belum siap gitu jadi tapi ketika misalkan lihat di tafsir lain atau kalau gak di apa namanya tuh di apalagi di terjemahan yang kemedag RI gitu kayaknya tuh memang apa ya jadi beda-beda gitu pak dalam pengertian Al-Quran itu sendiri jadi saya bingung gitu takut satu sisi takut jadi gak boleh gitu kayak gitu tuh tapi sisi lain justru banyak hal yang bisa didapat gitu pak dengan memaknai Al-Quran itu dengan cara apa ya menjadikan Al-Quran itu inspirasi buat hidup kita gitu itu pak salah satunya terus jadi oh udah dulu oh iya bapak itu paling makasih silahkan pak langsung dijawab aja yang saya tangkap pertanyaannya adalah sejauh mana kita boleh menafsir-nafsirkan Al-Quran saya kembali ke patokan awal ialah kita harus tancapkan niat yang benar inna malu bin niat kalau niatnya mau meleceh-lecehkan mau menghina mencari kelemahan Al-Quran mau menghindar mencari mencari-cari helah gitu ya itu tidak boleh itu ada hadis begitu barang siapa yang mentafsirkan Quran hanya dengan nafsunya sendiri biro'yi pemotak maka persiapkan tempat duduknya di neraka itu menakut-nakuti kalau saya pertolaknya mari kita jadikan Quran ini pedoman untuk bidang ilmu masing-masing untuk profesi masing-masing supaya Quran ini berfungsi sebagai hudan untuk kedokter ayatnya beda jadi ayat satu ayat yang sama bisa keluar tafsiran atau ta'wil yang beda-beda sesuai kebutuhan profesi masing-masing itu jadi tidak perlu takut ketika kita minta petunjuk pada Allah seorang geolog seorang ahli farmasi tentu beda yang dibutuhkannya kebutuhan inspirasi untuk ilmunya tidak sama jadi ketika ayat yang sama bisa menjadi pedoman untuk ibadah untuk akhlak ayat itu juga bisa digunakan untuk keperluan ilmu kebutuhan yang bersangkutan tidak harus sama persis semuanya resepnya itu bisa beda-beda dari Allah ayat yang sama dibaca oleh sahabat Nabi tabi-tabiin dan dibaca oleh ilmuwan tahun 2018 ayat itu bisa berbicara lain Al-Quran itu bisa bicara dengan kepada berbacam-macam tingkatan intelektual manusia dia bicara pada gembala domba di Afganistan yang gak pernah bisa bahasa Inggris ayat Quran itu bisa menyentuh hatinya tapi dia berbicara kepada ilmuwan di Perancis bisa menyentuh untuk ketemu jawaban-jawaban itu jadi teruslah bertanya pada Al-Quran engkau akan temukan jawaban walaupun jawaban yang ditemukan tadi mungkin masih akan bisa berubah ketika ada penemuan baru tidak usah takut Al-Quran yang mutlak ilmu pengetahuan yang relatif yang bisa berubah-rubah tapi jangan karena sains itu relatif lantas kita tidak pakai sama sekali seperti konflik tadi tetap saja kita pakai dan kita tahu bahwa ini tidak mutlak Quran yang mutlak tapi saya temukan jawaban yang menenteramkan hati baru sampai segini ya pakai saja insyaallah tidak dimarah oleh Allah karena niatnya mau mencari petunjuk baik satu dari bapak-bapak silahkan ke depan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz memang kan ilmu Allah itu kalau lewatan saja hati intanya dikarenakan cukup memang barangkali ilmu Allah itu dari mulai adanya manusia sampai akhir jaman juga sudah meliputi semuanya hanya barangkali ini koridornya saja contohnya umpamanya baik kedokteran atau ekonomi kan harusnya islami seperti bank konfesional kan ada riba mungkin itu barangkali terus kedokteran umpamanya menciptakan yang tadi apakah diperbolehkan perlu ini ada patwa barangkali patwa alim ulama yang semacam yang ada koridurnya yang islami kan existen juga mesti nyalirkan agama tanpa ilmu pengetahuan lemah ilmu pengetahuan tanpa ilmu pengetahuan buta contohnya dia menyesalkan bom atom dipakai membunuh manusia ini juga barangkali itu sinyalnya benar itu ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta oleh itu perlu dijaga oleh itu agama itu tadi koridornya itu buta itu nanti bisa memusnahkan manusia mungkin pakaiannya yang gak puluh lah kemudian tadi agama tanpa ilmu lemah ini mungkin pengetahuan memang kan sinyal mendalam kuno juga jangan kalau ingin berjumpa dengan Allah jangan menghayat kayak begini tapi teritilah ayat-ayat Allah itu akan berjumpa karena mengiyakan Allah akbar kekuasaan Allah demikian hebat ilmu itu tidak sampai-sampai malah makin mabrah tidak akan ketemunya itu saja barangkali ini perlu ada juga koridor yang disampaikan begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ideal adalah begini menteri riset dan mengkoordinir semua biaya-biaya riset seluruh Indonesia semua riset harus didasarkan pada temuan di Quran dan sunnah baru ini akan melangkah makin bagus sekarang biaya riset tetap keluar tapi ngaco kemana-kemana yang diteliti baik hukum bidang hukum riset psikologi tidak menjurus kepada pembenaran ayat Al-Quran ditemukannya sebab kalau ini setiap universitas itu menuju pada terbuktinya kebenaran ayat Quran rakyat umat itu semakin mantap meyakini bahwa Al-Ma'idah 51 itu pasti benar karena ayat tentang sains juga benar ketika ini masih belum dibuktikan hanya diterima sebagai mujizat diterima sebagai ya sudah kita harus imani orang-orang yang memerlukan bukti tidak mendapat senjatanya jadi ulama ahli fikir ahli bahasa Arab mereka tidak mengerti tentang tidak menguasai tentang cabang-cabang ilmu yang cabang-cabang ilmu tidak mengerti tentang koridor fatwa-fat tadi maka timnya itu harus tim yang idealnya yang menguasai bahasa Arab menguasai ilmu tafsir dan satu lagi kelompok yang menguasai sains tertentu itu mereka kolaborasi itu idealnya begitu tapi di awalnya harus ditanamkan bahwa Al-Quran itu berisi ilmu pengetahuan Al-Quran bisa menjadi inspirasi penelitian itu ditanam-tanamkan terus untuk melawan mereka yang mengatakan tidak perlulah Quran itu suci tidak perlu didekati dengan ini akhirnya ilmu pengetahuan berjalan secara sekuler ini jalan tanpa kalau ucapan Einstein tadi itu agama menurut versi dia kalau menurut kita agama tanpa sains tidak buta tidak lumpuh tidak lemah tapi kalau ilmu pengetahuan tanpa agama iya buta jadi tidak bisa dua-duanya kita gak perlu sains untuk bisa masuk surga tapi untuk keduniaan diperlukan dan tentang temuan temuan nantinya harus ada fatwanya nah yang memberi fatwa ini harus orang yang mengerti tentang ilmu kimianya fisikanya seperti fatwa untuk suntik meningitis untuk haji itu kalau hanya ulama saja gak ngerti itu proses jadi proses pencampuran yang namanya zat-zat kimia yang untuk membuat suntik antivirus anti meningitis memang harus bersama-sama sehingga bisa diputuskan ini halal atau tidak kalau halal tidaknya tapi yang saya sampaikan pada hari ini adalah semangat untuk menjadikan Quran itu sumber inspirasi untuk sains kapan itu akan terintegrasi ketemu tergantung penguasa sekarang ini raja-raja Islam itu kaya raja Brunei kaya raja Arab lumayan kaya sekarang walaupun menurun tapi tidak pernah membuat observatorium Indonesia anggaran banyak bertriliun triliun tidak pernah dibangun peneropong bintang baru masih peninggalan Belanda yang tahun berapa yang sudah kuno itu kita bangga-banggakan boska di Quran beratus-ratus ayat tentang langit tentang bintang tidak mengetuk raja-raja tidak mengetuk presiden tidak mengetuk DPR bidang anggaran untuk membangun baru di Indonesia padahal setiap tahun sibuk meneropong hilal tetapi tidak bikin observatorium baru jadi tidak nyambung antara ayat yang dibaca di Musabakohkan dengan tindakan-tindakan nyata terhadap sains termasuk Saudi tidak punya India punya berpuluh-puluh observatorium peneropong bintang Amerika jelas Jepang punya orang Sinto orang Islam tidak punya ini yang maksud saya memprovokasi cobalah ini dihidupkan terima kasih baik baik bapak ibu hadirin jamaah rahim kemullah sebenarnya ada satu pertanyaan cuman waktunya sudah habis karena sebentar lagi sudah mau azan zuhur jadi kalau masih penasaran nanti beres solat bisa ketemu langsung dengan beliau insya Allah masih ada di sini Pak insya Allah sampai jam setengah satu beliau masih ada di sini katanya baik bapak ibu hadirin jamaah rahimah kemullah demikian rangkaian demi rangkaian acara kajian Islam intensif pada hari pertama ini insya Allah besok akan ada kajian Islam intensif di hari yang kedua untuk tada bur'al Quran bersama Ustaz Cucu Sulaiman dan pemateri yang kedua yaitu Ustaz Rizal Abu Mikyal dengan tema kepompong ramadhan ditunggu kehadirannya ajak keluarganya insya Allah mudah-mudahan saham kita menjadi ramadhan tahun ini menjadi ramadhan yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis subhanakallumabihamdik asyadu anla ilahi ila anta astagfiru kawatu be'ilai' akulu qalihada wa astagfirullah ali walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati